AC masih nyala guys Halo guys, balik lagi bersama gue Rai, DJ Bo Kali ini gue ketidak drifting temen-temen Ya udah lama ya gue gak buat konten selama hampir sebulan Nah terakhir gue bikin konten bekas floor itu Nonton tuh dimana ya gue bikin di Mall Metropolis ya Itu Mall katanya tetep di Tangerang Nah ini gue nemu lagi nih info menarik nih guys Ada liatnya di Youtube sama Tiktok kalau gak salah Nah ini namanya BSD Janssen Katanya udah paling sempit, gelap, serem Terus yang gue dikit-dikit temuan nih guys Nah ini kamu bakal nge-explore yaudah langsung aja ke videonya Nih guys, sepi banget Semana ada kayak kantor-kantoran begini Ini gue mau ke tempat parkirnya nih guys Oke, masuk ke tempat parkir Guys, ini dibawang buat anaknya guys Serem banget ya Coy Mau liat deh Gila-gila Parkir dimana ya Ya Raman Nanti gak beker sepilih temen-temen Oke, kita cari jalan-jalan masuk buat ke dalam ya Terus menurut info nih Jadi BSD Janssen ini nyambung sama ITC-BSD Nah, jadi bakal explore gue sampe ITC-BSD nya kalau bisa Oke, lanjut Wah Nah ini equipment gue sih gue udah bawa Ini gimana ya Pokoknya gue udah bawa Lampu lah katanya ini paling gelap sama sepi Nah ini gue bingung nih ke atasnya Gimana guys Wah ini mah tempat sampah ya Wah ini tempat sampah Coy Kaget gue Kayak ginian Kayak gue orang Oke Ini gue bingung nih Kita kemana ya Gue gak expect sesepigi nih guys Bener-bener kayak Mau mati Nah ada exit Ada kamar mandi guys Dia begini Nah ini yang bawa tanahnya nih guys Kemana ya Bingung gue Kalau gue putuskan Gue Tengah darurat aja Pintu guys Gue udah Ini gue pertama kali gue kesini guys Kelap banget Wah udah di dalem kita Eh dan Lihat deh guys Ya dan ini gue sendiri ya Wah serem banget Creepy tuh Ini gue mau ke ini gimana ya Wah ternyata dibuka guys Tapi ngeliat gue tampak mencurigakan Ini aneh juga ya Ada orang Main ke BS BSD Jangsen Gak tau mallnya sepi gitu ya Dan harus lewat lobby ujung katanya Nah kalau di Luar-luarnya sini Masih nih guys Ada yang jual kopi Cuman Berta tutup ya Kita cari dulu lobbynya ya guys ya Kayaknya makan waktu Jadi bakal gue skip aja Ini lobbynya anjir Speed juga coy Liat dah Ini gue loci Ini gue caranya masuk ke dalemnya ya Sampai ke dalemnya dulu dah Halo guys Entah kenapa gue kalau ke tempat kayak gini Langsung Pusing Wow Anjay Gue heran loh Benernya hantu tuh gak bisa dilihat Tapi Gimana ya Kalau mereka itu berbentuk energi Gimana Tapi gue percaya Nggak percaya sih Selama ini gue belum pernah Liat hantu yang benar-benar Wah Banget gitu Liat nih Ini bukan panas ya guys ya Panas makasih gue udah Ya biasa aja lah keringetan Ini Keringetannya tapi capek gitu Oh ini lobbynya Masuk cuy Kayaknya Gimana caranya Ini creepy parah Suara orang di sebelah Ini berfungsi kayaknya Liat deh Udah pada Begini AC masih nyala guys Kayak begini guys Oke begini guys Belum gue juga sering urbek Tapi enggak Apa ya Ini dalem ya Coy Gila Ada orang ngeliat lagi Ada yang ngeliat guys Di atas Serem juga nih tempat Tadi Pas gue masuk ke sono Di atas ada yang ngeliat nih Serem juga cuy Gue gak jadi ke tengah-tengah Gue balik lagi Gue putusin balik Terus kita bakal naik lift Tadi ada orang yang naik lift Kayaknya berfungsi Kita bakal ke atas guys Oke Kita lanjut lagi Perjalanan Ini pengalaman explore gue yang Creepy banget deh Sumpah Dalam segmen Bakal explore ya Oke lanjut guys Jadi ini diinjak guys Apa 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 Liftnya turun guys Kita ke lantai mana dulu ya Lantai satu Diinjak banget Ini G kan Lantai satu Lantai dua Pokoknya kita bakal ke ITS ya guys Lantai satu Ancai Tadi kita di dalam kan ya Terus di Johnson Gak ada siapa-siapa guys Disini guys Takut gue Gue lanjutin langsung Gue lanjutin langsung Aduh Tunggul gue lemas coy Beneran Tunggul gue lemas Kayaknya kita ke lantai dua aja dah Gila tempatnya surs banget Suram Gak ada udara coy Gak ada udara coy Kayaknya ke lantai dua deh Tse masih hidup Anjir gimana segitu aja Puyeng gue Anjir Anjir Bakal parah Ini ITS Mager baliknya nih gue nih Maksudnya jangan ini ya Gue parkir di ITS Ternyata di lantai dua Masih ada kehidupan guys Yang jualan Tapi keadaan ini gini ya Kita coba key testnya Ngelap gue Gila Mungkin karena gue gak biasa Kali ya guys Yang jual baju Oh ini udah masuknya guys Yang turun mati Tapi nyampe nyebrang Lantai dua coy Banyak kehidupan Dari dunia lain Kebanyak kehidupan coy Tese coy Gue ngadung disini dulu Jadi disini Banyak yang jual park N guys Dari pasang cuy Banyak jual pakaian Tese bsd nih Senggol dong Coba ke atasnya guys Anjir tadi Parah banget dah Di tempat sana tuh Ngelap banget Pengen pingsan gue Jadi di lantai satu apa-apa nih Dua hp nih Di tese bsd Tetep rame ya Beda banget sehingga bsd junction Kita naik lagi guys Tapi nanti pas baliknya Gue bakal janji Explore lantai duanya aja lah Bsd junction tuh Anjir lantai satu Di lantai bawahnya tuh Ngeri parah sih Freepinya gila Harus ngajak temen sih Berdua Apa nggak berempat Lantai duanya tempat makan nih guys Wah lumayan modern juga ya Pake mall ini Rame parah Kita bakal ke atas Gila ini nggak pernah mati-mati ya Wah ini lantai yang atasnya Masa ngecas nih Ini tempat anak-anak urbek nih Kalo malem keren parah sih nih Di tese bsd Lihat kah Der Terang ada lapangan food sana guys Tentang apa urus guys Oke guys Ternyata di rantai Pake rooftopnya nih Berame parah Jadi Aduh Kalo bisa ngexplore Dan jaga sarpam Sarpam Pertama kali gue kesini Nihatin gue mulu Dan nih Padahal ini panas banget Panas cuy Panas cuy Panas cuy Pengen Pengen H4 Sudutnya cuman Laur amin coy Ini jaga sarpam Jadi susah guanya Kayaknya Di bsd jangsen aja nih guys Dapak sebelum pulang Habis gue istirahat Nih si tenaga Kini gue bakal H4 Di rantai puluhannya Sedikit Muter muter ya kan Sesempi apa gitu Gue bakal kasih liat Kalian Oke lanjut Ngexplore Mr.Diway dulu Ini masih rame banget ya Ngexplore Mr.Diway dulu Ini masih rame banget ya Kaki itu melihat berat lagi Eh Yadah Balik lagi Habis nih Cabut L2 ya Coba ke kiri Tangan gue liat ke kiri Gila Kalau kalian yang mudu biasa Pasti biasa aja Jalan kayak gini Gue capek banget Eh Lihat sepi banget Coy Sepi Kita ke kiri nih Kita ke kiri ya Oh ini coy Tadi gue di bawah Gila Serem Barat coy Gak beranik Wah Explororannya gue udah puyang banget Beneran guys Pokoknya kalau kalian kesini Kalian cobain aja sendiri Sensasinya lah Sekarang gue mau pulang Oke Harus ngajak temen Bebas sih bebas Tapi harus ada temen Oke guys Konten kali ini Sampai disini aja Explore Mr.Diway Jungs ini kalian cobain aja Gue orangnya tuh Gak biasa Explore-explore Kayak beginian Sebenernya guys Cuman iseng-iseng aja Jadi gue kasih jempol nih Buat Content creator Youtube Yang suka explore Tempat-tempat sepi Serem Waduh itu Mereka butuhin stamina Mereka mental yang Keren banget Kalau gue akuinnya Gue mentalnya Mental drifting sih Bukan mental Uji nyali Begini ya Jadi Maaf aja guys Kalau konten kali ini Tidak lengkap Explore-nya ya Ini Gue Kasih gambaran aja Kalau kalian pengen Mencoba sensasi Tempat Desk-desk Jungsan Explore-explore Silahkan Kesini nih Kalau gue ya Jalan-jalan aja Bikin konten Nge-vlog kayak gini Berhubung Konten Nge-explore Mall Sepi Rame Kemarin Yaudah gue bikin Oke guys Pokoknya Support juga Biar Mallnya Gak tutup Gini guys Coba kalian Kesini Jualan Biar Rame lagi Gak sesepi Gini Gak sesuram Gini Gak Serem Gini Gak creepy Kayak gini Oke Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Kalau mau nanya Silahkan Tulisi kolom komentar Dan jangan lupa Follow Ikie gue Rambut bergoyang See you on Next content Lagi guys Semoga kalian Sehat selalu Sampai jumpa Para guys Energi gue Kalau bikin Konten begini Lebih capek Daripada Bikin Konten Trifting Mendingan Ngetriff Gue Dari Bikin Konten Bekas Explore Gini Dulu Gue Demen Banget Nih Ngexplore Ngexplore Kayak gini Yang gue Ikut Kayak komunitas UMP Sekarang Aduh Nggak Kuat Halo Gue udah Bawa lampu Cuman Gue Nggak Kuat Guys Buat Ngexplore Tempat Tempat Yang Aduh Bawa Lampu Nih Tuh Lampu Terang Banget Nih Baterai Masih Banyak Gue Nggak Kuat Guys Yaudah Lah Lampu Terima kasih.